Menteri Pertahanan, Menhan, Prabowo Subianto berpamitan sekaligus menyampaikan permintaan maaf kepada mitra kerjanya, Komisi 1 DPR RI. Permintaan maaf itu disampaikan Prabowo di hari terakhir rapat bersama Komisi 1 DPR RI sebelum dirinya dilantik menjadi Presiden RI pada Oktober nanti. Prabowo mendapat standing applause dari para anggota Dewan yang hadir. Mulanya, Prabowo menyampaikan permintaan maaf jika ada kesalahan selama 5 tahun menjadi Menhan. Prabowo yang mengetahui ini adalah rapat kerja dengan Komisi 1 DPR terakhir pun kemudian berpamitan. Ia menyampaikan apresiasi kepada para mitra kerjanya atas pengabdiannya selama ini. Dalam salam perpisahan itu, Prabowo juga menekankan bahwa ada tugas lebih besar telah menunggu di masa depan. Pernyataan Prabowo itu kemudian disambut standing applause dari jajaran Komisi 1 DPR. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga mengaku bahwa cita-cita Indonesia dalam membuat sistem pertahanan menjadi sangat kuat belum tercapai. Menurutnya, yang menjadi alasan salah satunya karena Indonesia lebih mengedepankan kesejahteraan rakyat. Namun, ia menegaskan, memang sejatinya faktor kesejahteraan menjadi hal penting bagi pemerintah dalam mewujudkan bangsa yang lebih baik. Ia lantas membandingkan sistem pertahanan yang dilakukan oleh beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Filipina dan Singapura. Sementara terhadap Singapura, kata Prabowo, negara tersebut sudah mengeluarkan anggaran untuk pertahanan dari pendapatan domestik bruto sebesar 3%. Padahal menurutnya, negara Singapura tidak terlalu luas dibandingkan dengan Indonesia. Atas hal itu, Presiden terpilih RI tersebut menilai kalau kondisi tersebut harus menjadi tugas besar bagi pemerintah dan Komisi 1 DPR mendatang. Terima kasih telah menonton!